Halo semua penghuni Youtube, saatnya kita review action figure lagi Hari ini giliran Candy Toys terbaru yang bakal gua review Ini dia ada Codo Alpha seri kelima Ada si Ultraman Taiga dan Ultraman Taro Langsung aja mari kita lihat detail boxnya Ini si Taiga sama si Taro ya tuh Posenya hampir-hampir mirip ya, bapak sama anak ya soalnya ya Untuk bagian atas sih ada tulisan Bandai Namco Dan ini tulisan Jepang ya, ini Codo Alpha yang seri kelima Untuk bagian bawah ya ini pasti ada logo Bandai warna merah Untuk bagian samping seperti ini Dan bagian belakang ini ada serinya ya, line upnya Yang pertama itu ada si Taiga, Taro, ini Mebius, ini Trigger Terus ini Zofie ya kalau nggak salah ini Ini Zofie, terus ada aksesorisnya tentunya Untuk bagian samping seperti ini Bagian bawah dan bagian atas kayak gini Mari kita unboxing, let's go! Untuk yang pertama kita buka dulu si Taro Langsung aja kita sobek Nah, dapet permen Buang Ini dia Dan lanjut si Taiga Sobek juga Nah, dapet permen juga Buang Ini dia Wih, ini udah keren banget sih kelihatan tuh Sip Mari gue rakit dulu sebentar A few moments later Oke, ini dia si Taiga dan si Taro Gue mau bahas dulu untuk si Taiga nih Mari kita lihat detailnya Nah, untuk detail kepalanya sih ini si Taiga cakep banget ya Tuh Gradasi warnanya itu loh Keren banget Di tanduknya ada biru-birunya Terus di jidatnya juga diwarnain warna biru Ini matanya Emas ya ini, bukan kuning ya Warna gold Keren banget Yang gue suka ini Tentu aja di Trompy-nya ya Ini gradasi warna silver sama birunya cakep banget sih Terus color timernya juga mening ya ini Bening warna biru Terus bagian badan, kangan, kaki Ya seperti biasa ya Warna merah sama silver Kalau Ultraman Gak lupa juga ada Taiga spark Sayangnya sih disini nih Untuk codo alpha bagian kaki Emang sih dikasih artikulasi lebih Cuma di bagian sininya gak dicat nih Sayang banget ya Terus kelihatan ini si Taiga keker banget nih Dibanding si Taro tadi Emang zaman sekarang Ultramannya keker-keker ya nih Secara keseluruhan sih keren ini Rapi juga Pengecetannya Ya mantep lah Untuk bagian belakang kayak gini Tangannya copot mulu udah tadi Bagian belakang seperti ini Ini gak dicat ya Bagian birunya gak dicat Sampai ke belakang-belakang Jadi cuma setengah doang tuh Sampai atas nih Padahal detail bagian belakang keren sih Ya butuh diri pen lagi sih Seperti biasa ya Codo atau Sodo Tentu aja Gak sampai belakang Terus untuk tanduknya Gak usah khawatir patah Karena ini Pakai plastik yang soft ya Jadi aman Untuk Sekarang kita cek Artikulasi dulu deh Artikulasi bagian kepala Naik turunnya kayak gini Miringkan kiri kanan Terus bisa 360 diputer Untuk bagian tangan Bisa kesamping Seperti ini Ini sayangnya gak bisa diputer ya Karena Kepentok sama ini ya Rompinya dia Sebenernya bisa sih itu Karena ini dalamnya baljoin ya Yang bisa diputer 360 Malahan bicepnya nih Bicep bisa diputer 360 Gak masalah Gak ada halangan Dan sikunya Single join Jadi bisa ditekuk maksimal segini Bagian tangannya sini Ya bisa diputer ya Dan untuk bagian torsonya Ini ada baljoinnya di dalam Jadi fleksibel ya Ini ke belakangnya segini Nunduknya juga lumayan Kiri kanan Bisa diputer-puter gini Bahkan dia bisa muter 360 Bagian pinggang juga sama Naik turun kayak gini Kiri kanan juga bisa Bahkan bisa diputer 360 juga Tapi jangan sering-sering Takut baret Silvernya baret ya Sayang ya Untuk bagian bawahnya Bagian kaki nih Bagian kaki Splitnya sejauh ini Terus ini ada artikulasi Untuk pahanya bisa diputer 360 Nah Bahkan bisa copot ya Coba sebelahnya Nah diputer ya 360 Dan untuk menendang ke depannya Segini Ke belakangnya mentok Segini Dan Untuk dengkulnya Single join juga Jadi maksimal segini Bagian telapak kaki Angkelnya bisa kiri kanan Bisa cedera juga tuh Angkelnya Naik turun Bahkan bisa diputer 360 Aksesoris Aksesoris Untuk si Tiger Dapat Macem-macem tangan Ini yang bolong Buat taruh Tiger Sparknya ya Ini bisa Dicopot Cuman Jangan sering dicopot sih Nanti kendor nih Nah Dicopot ya Dicopot Bisa taruh Sini Sini Atau sini Terserah Sama satu lagi Ini Dapat efek Kausennya Ini ada Tiger Sparknya juga nih Dekan masuk ya Kurang lebih gitu Untuk si Tiger Sekarang si Taruh Nah kelihatan banget ya Si Taruh itu Lebih slim dia Kalau ini berotot Kayaknya Keker Kalau ini Lebih slim Untuk kepalanya juga ya Ini kepalanya si Taruh Lebih kecil ya Kalau si Tiger Kayaknya gede banget Perbandingan kepalanya tuh Ini kecil Ini lumayan lebar Badannya dia Artikulasi sama Jadi kita bahas Detailnya aja Untuk detail Ini sama juga Pake plastik Soft Jadi gak usah khawatir patah Nah Tiga-tiganya ya Pake soft Untuk detail kepala juga cakep ini Perpaduan warnanya Matanya kuning Sama silver ya Seperti biasa Jidatnya di Cet warna biru Kalau ini Rompinya sih gak sehebo Taiga ya Rompinya lebih simple Kayak gini Persis kayak di film Terus yang sama ini Color timernya warna biru Biru transparan Perpaduan warna Oke Persis kayak di film Ini aturan sampai atas ya Padahal ada detailnya juga Aturan dicet Warna silver Tapi ya Sayang aja sih Nanti cat sendirilah Untuk bagian kaki Kayak gini Bagian belakang Ini rompinya juga Sampai belakang Tapi polos sisanya Terus ada gelang ya Ini si Leo pake gelang Gelangnya ini bisa dicopot Buat taro di Bagian tangan yang lain nih Ini aksesoris tangannya ya Makanya ini Pipa tangannya ini Lebih panjang Ini buat Colokin Gelangnya ini nih Gelangnya apa Gue lupa ini namanya gelang apa ya Gelangnya si taro nih Sama ini Dapet Kosen Kosennya bengkok Plastik transparan Tapi bengkok nih Tuh Ini mesti di Harrier dulu Baru bisa lurus Yah kira-kira Seperti itu Untuk Si taro Dan si taiga Itu tadi Chodo Alpha Ultraman Taiga dan Taro Sisa satu lagi Untuk Ultra Brothers Yang belum rilis Yaitu Astra Sebenernya udah rilis Si Astra Tapi untuk Chodo nya ya Chodo yang awal-awal tuh Belum ganti nama jadi Chodo Itu gue pernah nemu Tapi mesti Beli satu set Waduh Kacau banget itu Mesti satu set Dan harganya Lumayan ya Jadi gue memutuskan Buat nunggu aja deh Chodo Apanya Moga-moga Seri ke-6 atau ke-7 lah Bisa keluar si Astra nya Biar lengkap gitu Ultra Brothers Kan kalo bederet Ultra Brothers Semua keren tuh Terus buat kalian yang nanya Harganya Taro dan taiga ini berapa Gue dapet kira-kira Satunya ya Seperti biasa Rp150.000 Untuk satu jenisnya ya Yang mau Kalian bisa cari Di online shop Atau toko figure Nah Sampai sini dulu Review nya Makasih buat kalian Semua yang udah Sempetin waktu Buat nonton Jangan lupa Tetap dukung Dengan cara subscribe Like share juga Dan Sampai ketemu Di review berikutnya Dadah Hahaha